Kita sudah pelajari bahwa korun itu full package, paket komplit, kaya, berilmu, hafal, taurat. Kenapa aja, Pak? Kalau ada suara-suara itu, jangan semuanya pelototin beliau. Tambah grogi. Kalau dikajian, mayoritas yang rintonya belum disilentkan itu sengaja atau nggak sengaja, Adirin? Nggak sengaja. Udah kasih kesempatan, saudara kita tenang untuk menghilangkan suara tersebut. Kecuali orangnya cuek. Udah jelas-jelas nih handphonenya bunyi, cuek aja. Tapi secara umum, kalau dikajian cuek apa nggak? Nggak. Ya jangan sampai dari ujung sana ngeliatin juga. Orang itu grogi diliatin. Emang antum nggak merasa antum serem ya? Jangan, Adirin? Biasa aja gitu. Jangan sampai membuat orang malu juga. Diriwayatkan dari Umar bin Khotob, di majelis beliau tiba-tiba ada aroma terapi yang luar biasa, Adirin. Tapi Umar nggak tanya siapa yang buang angin di majelis tersebut. Nah Umar diem aja. Dan ternyata sampai kajian selesai, nggak ada yang bangkit untuk berudu. Karena siapapun yang bangkit untuk berudu akan jadi tersangka. Padahal belum tentu dia pelakunya. Sedangkan setelah selesai majelis, waktu sholat. Apa yang beliau lakukan? Beliau perintahkan semua jamaah wudu. Untuk menjaga perasaan satu orang. Kalau perintah semua wudu, udah aman. Nah itu pentingnya jaga perasaan orang. Terima kasih telah menonton!